Oke, Assalamualaikum, Matkim Kofor. Kali ini kita akan belajar kalkulus ya, materi tentukan domain atau daerah asal fungsi komposisi. Ayo kita merapat, kita belajar bersama-sama ya. Nomor 1, tentukan domain fungsi fx sama dengan x kuadrat kurangnya 1, sedangkan gx adalah akar x min 3. Tentukan daerah asal g bundaran f, oke ya. Gini guys, kalau g bundaran f, maka nanti daerah asalnya adalah, p itu sebagai g bundaran f ya, dp, daerah asal p, diiriskan dengan daerah asal f. Kalau misalkan f bundaran g, nanti daerah asalnya ini, fog, saya ibaratkan sebagai ki, diiris dengan dg. Jadi, irisannya itu kalau g 0 f, g bundaran f, diiris dengan f. Tapi kalau f 0 g, tetapi kalau f bundaran g, itu diiris oleh g. Yang belakangnya irisannya ya, oke. Gak usah lama-lama, kita coba aja ya. fx sama dengan x kuadrat min 1, maka nanti df itu adalah x, x elemen real. Kenapa? Karena untuk fungsi kuadrat, daerah asalnya adalah fungsi real. Oke, lanjut ya. Sedangkan, gx sama dengan akar, x min 3. Maka nanti daerah asal g, jika kalian ketemu akar suatu fungsi ya, misalkan bakunya fx, maka nanti daerah asal itu syaratnya fx itu harus lebih besar sama dengan 0. Kita ikutin aja, maka x min 3 itu harus lebih besar sama dengan 0. Maka x lebih besar sama dengan 3. Inilah dg, inilah df. Oke ya, sekarang kita poin A. D, g0f, x. Oke, g0f, x, saya ibaratkan sebagai P. Oke, kita operasionalkan, maka P sama dengan, f itu masuk ke fungsi G ya. f-nya masuk ke fungsi G. Maka jadinya akar. x kuadrat min 1 dikurangi 3. f masuk ke fungsi G. f masuk ke fungsi G. x-nya saya ganti x kuadrat min 1. Oke ya. Maka jadinya, P sama dengan akar, x kuadrat min 4. Inilah P. Maka nanti daerah asal P adalah, ini sebuah fungsi dalam akar. Maka sifatnya yang ini. Fungsi di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Maka x kuadrat min 4 itu lebih besar sama dengan 0. Nah, kita faktorisasikan, x kuadrat min 4 kan seperti ini ya. x, x, 2, 2, plus min x sama dengan min 2, atau x sama dengan 2. Oke ya, guys. Nah, kita buat seperti ini. Ini adalah min 2, ini adalah 2. Kita buat 0 ya. x-nya kita ganti 0, maka negatif. Berarti ini positif, ini positif. Karena lebih besar, kita cari yang positif. Inilah DP-nya. Maka, daerah asal G bundaran Fx, itu adalah DP beririsan dengan DF ya. Dengan DF. Oke, DP-nya itu ini. Ya, DP-nya itu adalah x. x lebih kecil sama dengan min 2, atau x lebih besar sama dengan 2. Diiris dengan DF. DF mana? Ini DF. DF itu adalah x. X elemen real. Maka irisannya adalah daerah asal G bundaran F, yaitu x. x lebih kecil dari min 2, atau x lebih besar sama dengan 2, x elemen real. Begitu, guys. Ya, jawabannya adalah ini. Bisa dipahami ya. Oke, kita coba ke poin B. Fx, saya ingatkan lagi, sama dengan x kuadrat min 1, sedangkan Gx adalah akar x dikurangnya 3. Tentukan daerah asalnya F bundaran G. Oke ya. F bundaran G, saya ibaratkan sebagai Ki. Kalau tadi kan G bundaran F, saya ibaratkan sebagai P. Ini sebagai Ki ya. Maka Ki nanti gimana? G-nya masuk ke F. Fungsi G masuk ke F. Maka nanti jadinya akar x min 3, saya kuadratkan kurangnya 1. Maka jadinya x min 3 min 1. Hasilnya adalah x min 4. Inilah Ki ya. Nah, maka daerah asal Ki, jika fungsi linier, maka daerah asalnya itu adalah x elemen real. Oke, dan kita tahu ya, D, F bundaran G, itu rumusnya adalah D, Ki diiris dengan yang di belakangnya. Karena di belakang G, maka diiris dengan D, G. D, Ki-nya gimana? X, X elemen real diiris dengan D, G. D, G-nya itu adalah X, X lebih besar sama dengan 3. Maka nanti irisannya, X, X lebih besar sama dengan 3, dan X itu merupakan bilangan real. Inilah daerah asal F bundaran G. Bisa dipahamin ya, semuanya ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Soalnya seperti ini. Jika F, X sama dengan akar X plus 1, sedangkan G, X adalah akar 4 dikurangi X kuadrat, Tentukan daerah asal G bundaran F dan F bundaran G. Oke ya, kalau mencari daerah asalnya G bundaran F, maka nanti G bundaran F, misalkan saya anggap P ya, maka nanti D, G bundaran F itu rumusnya adalah D, P diiris dengan yang di belakang, D, F. Gitu guys, oke ya, yuk kita buat. Untuk yang poin A, maka nanti daerah asalnya fungsi D, F ya, kalau sebuah akar, maka yang di dalam itu harus lebih besar sama dengan 0. X plus 1 lebih besar sama dengan 0, maka X lebih besar sama dengan min 1. Ya, kalau daerah asalnya G ini juga tipenya akar F, X, maka yang di dalam ini harus lebih besar sama dengan 0. 4 minus X kuadrat, kayak gini ya, kayak gini ya, maka X kuadrat kurang dari sama dengan 4. Nah, saya buat seperti ini, sini jelas min 2, sini plus 2 ya, kita masukkan akar 0, masukkinya kemana mbak? Kesini aja deh, ya, X-nya saya ganti 0, maka hasilnya positif, makanya negatif, negatif, mintanya lebih besar ya, maka kita cari yang positif, maka daerah asal D, G itu sama dengan X, X lebih besar sama dengan min 2, tetapi lebih kecil dari 2. Inilah D, G, oke ya, terus kita buat G bundaran F, G bundaran F saya anggap P, nanti F-nya masuk ke fungsi G, F masuk ke fungsi G, makanya jadi akarnya, maka jadinya akar, 4 dikurangi, F-nya masuk ke G, ini ya, dikurangi X kuadrat. Nah, kayak gini, X plus 1 kuadrat, maka jadinya akar, 4 dikurangi, X plus 1, gitu ya, maka akar, ini min X, 4 dikurangi 1, itu plus 3 ya, Nah, inilah P, nah, maka DP, sama sih dia, kalau sebuah fungsi di dalam akar, maka syaratnya adalah, yang di akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Oke ya guys, maka jadinya, min X lebih besar sama dengan min 3, X kurang dari sama dengan 3, inilah DP. So, D, G bundaran F, itu punusnya adalah DP, diiris dengan DF, ya, dengan yang belakang. DP-nya, X, X kurang dari sama dengan 3, diiris dengan DF, DF-nya ini ya, X, X lebih besar sama dengan min 1. Sebenarnya kayak gini, kamu boleh buat diagram garis di sini ya, nah, saya buat sini min 1, di sini itu 3, lebih besar dari min 1, itu kan ke sana ya, kurang dari 3 kan ke sana. Nah, lalu kita irisannya itu ini, nah ini guys, ya, maka jawabannya, X, X lebih besar dari min 1, tapi kurang dari sama dengan 3, X bilangan real. Oke ya guys, begini jawabannya. Oke, kita masuk ke poin B, jika F, X sama dengan akar X plus 1, G, X adalah 4 min X kuadrat, tadi kita sudah cari, daerah fungsi F-nya sama daerah fungsi G-nya ya, maka daerah fungsi asal F bundaran G. Oke, F bundaran G, saya ibaratkan sebagai Ki ya, maka penelisinya gimana, G-nya masuk ke F, G-nya masuk ke F, maka jadinya akar, ini fungsi G ya, ini X-nya diganti, maka jadinya akar, 4 min X kuadrat ditambah 1, gitu kan. Dikarenakan Ki adalah suatu fungsi yang di akar, maka fungsi yang di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Maka jadi gimana, akar, 4 min X kuadrat ditambah 1, itu harus lebih besar sama dengan 0. Paham ya, Dik ya, akar, 4 min X kuadrat itu lebih besar dari min 1, akar itu harus nilainya tidak boleh negatif, maka 4 dikurangi X kuadrat itu harus lebih besar dari 0. Saya ingat seperti itu ya, maka kedua ruang saya kuadratkan, 4 min X kuadrat itu lebih besar dari 0. Oke ya guys, kita faktorkan. Maka jadinya 2, sini 2, sini min X, sini plus X gitu ya, maka nanti jadinya gimana, X sama dengan 2, X sama dengan min 2. Oke, saya buat seperti ini ya, ini min 2, sini 2, saya buat 0, masukinnya kemana, masukinnya ke sini deh, ya. X-nya 0, hasilnya positif 4 kan, positif, negatif, negatif. Bentanya lebih besar, maka kita cari yang positif. Oke, maka D fungsi domain atau daerah asalnya F bundaran G yaitu, Diki beririsan dengan DG yang di belakang. Dikinya mana? Ini Diki. X. X lebih besar sama dengan min 2, tetapi kurang dari sama dengan 2. Beririsan, DG mana? Ini DG. Oh, DG-nya sama ya, DG-nya sama nih, X. X lebih besar sama dengan min 2, tapi kurang dari sama dengan 2. Maka irisannya ya sama, maka X sama dengan. X lebih besar sama dengan min 2, tetapi kurang dari 2. Inilah daerah asalnya F bundaran G. Paham ya, Dik ya? Oke, kita masuk ke soal nomor 3. FX sama dengan 3X plus 1. Karena dia sebuah fungsi linier, maka nanti daerah asalnya F itu adalah X elemen real, ya. Next, untuk mencari daerah asalnya G di sebuah fungsi A per B, nah, maka nanti penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Maka jadinya, X plus 1 itu tidak boleh sama dengan 0, oke ya? Maka jadinya, X tidak boleh sama dengan min 1. Inilah DG. Paham ya, guys? Next, kita masuk ke daerah asal G bundaran F, ya. Misalkan, G bundaran F saya anggap P, ya. Penyelesaiannya P gimana? F-nya masuk ke G. Fungsi F masuk ke G, oke ya? F-nya masuk ke G, X-nya diganti ini. Maka jadinya 2, 3X plus 1, min 3, dibagi 3X plus 1, plus 1, oke? 6X plus 2 kurangi 3, itu min 1, ya. Ini buat min 1 aja. Ini berarti 3X plus 2. Nah, ini sebuah A per B lagi. Maka nanti daerah asalnya P, ya namanya penyebut tidak boleh sama dengan 0. 3X plus 2 tidak boleh sama dengan 0. Maka 3X tidak boleh sama dengan min 2. Maka X tidak boleh sama dengan min 2 per 3. Inilah dp-nya, oke? Maka nanti dg bundaran F itu adalah dp beririsan dengan yang belakang, df-nya, oke? Maka X tidak boleh sama dengan min 2 per 3 beririsan dengan x, df-nya mana? Ini ya, x elemen real. Dirisannya jadi gimana? Maka jadi X. X tidak boleh sama dengan min 2 per 3. Dan X itu adalah bilangan real. Begitu guys, paham ya? Atau misalkan penulisan yang lain boleh kayak gini deh. X. X kurang dari min 2 per 3 atau X lebih dari min 2 per 3. Kayak gini juga boleh. Oke ya? Dan X elemen real. Oke guys. Oke, kita masuk ke poin B ya. Tentukan daerah asal F bundaran G. Oke, misalkan F bundaran G saya buat Ki sebagai Ki ya. Maka penelisiannya nanti fungsi G masuk ke F. Fungsi G masuk ke F. Oke, makanya jadinya 3x-nya saya ganti G ya. 2x dikurangi 3 dibagi x plus 1 ditambah 1. Oke ya? Maka jadinya 6x-9 per x plus 1 ditambah x plus 1. X plus 1 gitu kan? Maka jadinya 6x tambah x itu 7x ya. Dikurangi 8 per x plus 1. Nah, ini tipenya adalah A per B. Kalau ketemu A per B, maka nanti daerah asalnya yang di bawah itu tidak boleh sama dengan 0. Maka X dibagi yang terupa, X tidak boleh sama dengan min 1. Oke? Maka D, F bundaran G itu adalah D Ki beririsan dengan yang belakang. D G. Oke? D Ki-nya X. X tidak boleh sama dengan min 1. Diiriskan dengan D G. D G-nya ini ya. Oh, ternyata D G-nya sama ya. X tidak boleh sama dengan min 1. Maka nanti hasilnya, X, X tidak boleh sama dengan min 1. Atau kalian boleh nulis seperti ini. X kurang dari min 1. Atau X lebih besar dari min 1. Begitu guys. Paham ya? Semoga pelajarin kali ini bermanfaat. Kalian bisa menentukan domain sebuah fungsi komposisi. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum.